Intro Delegasi DPR dalam Forum Parlemen Dunia untuk Perubahan Berkelanjutan yang berlangsung di Nusa Dua Bali, 6-7 September 2017 mendesak kekerasan di Rohingya segera dihentikan. Pelanggaran hak asasi manusia di Rohingya bertentangan dengan semangat Parlemen Dunia untuk membangun berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan yang telah dilakukan dalam pembukaan World Parliamentary Forum on Sustainable Development seluruh delegasi sejenak menghanikan cipta untuk korban kekerasan kemanusiaan di Rohingya. Anggota badan kerjasama antarparlemen DPR menilai pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan bila belahan bumi masih ada tindak kekerasan atau pelanggaran kemanusiaan. Apapun alasannya, pembumi hangusan satu etnis itu tidak dibenarkan. Dan penghancuran, pembunuhan anak-anak, perempuan yang tidak tahu apa dosanya mereka itu tidak dibenarkan dengan alasan agap apapun. Senada dengan Jajuli Juwaini, Ketua BKS HP DPR Nurhayati Alias Segev menegaskan hilangnya kekerasan dan terwujudnya perdamaian menjadi salah satu tujuan dari Forum Parlemen Dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Krisis kemanusiaan di Rohingya akan menjadi salah satu poin di dalam poin utama di dalam rekomendasi Bali Decoration. Ini karena tidak hanya Indonesia yang meres poin ini, tapi dari berbagai negara. Bagai Ketua DPR, Farli Zom menilai, diplomasi yang dilakukan pemerintah terkait krisis kemanusiaan di Rohingya masih harus dimaksimalkan. Farli mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rohingya dan memberi perlindungan bagi warga negaranya dimanapun berada. Harus dipanggil Duta Besar Myanmar dan sebagainya. Kemudian nota protes yang keras, kalau perlu mengambil inisiatif untuk perdamaian di situ. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.